Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Putri Pajaromadon, NIM 1866022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal desain saya yang berjudul Perancangan Pusat Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Pendekatan Hightech Arsitektur di Kabupaten Tuban. Di akses dari IP Brianto Eko pada tahun 2019 mengenai rencana pembangunan pengingat proyek kelam minyak di Jendutuban akan beroperasi pada tahun 2025. Dilansir dari Ernie Suparni tahun 2019 mengenai meningkatnya jumlah kecelakaan kerja di Tuban yang dikarenakan oleh penurunan kualitas kesadaran pekerja terhadap tindakan tidak aman upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah, mengurangi, bahkan meniadakan terjadinya kecelakaan yaitu dengan mengadakan pelatihan ketiga tentang peralatan, kondisi, dan tindakan tidak aman terhadap pekerja. Berdasarkan arah sumber Yudha Kumara, pada bulan Februari lalu selaku anggota pusat pelatihan Indonesia menyatakan bahwa PPI sendiri memiliki rencana akan membangun safety media center di seluruh Indonesia salah satunya di Tuban karena prospek kerja yakni megaproyek 2025 mendatang. Dari kebutuhan dan perencanaan serta didukung oleh isu dan fakta, seperti keadaan bangunan yang ada di daerah Tuban biasanya memiliki ruang yang kaku, kurangnya kenyamanan dalam bergerak, serta tidak memiliki identitas. Pendekatan high-tech architecture dirasa tepat dalam memberikan solusi yang didasarkan oleh ayat Ar-Quran. Pertujuan untuk memberikan kenyamanan dan memiliki identitas yang memudahkan pengguna atau meminimalisir kesalahpahaman dalam melihat maupun memahami bangunan dengan memperhatikan aspek permasalahan dan kebutuhan. Pengguna dari objek perancangan ini adalah mahasiswa, fresh graduate, pekerja di sektor miga, serta semua orang yang membutuhkan kompetensi K3. Langsung pada tapak, lokasi tapak berada di jalan Leda Subyukta Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dengan total luas 3 hektare. Berlokasi dekat dengan pusat kota dan berada di jalan utama, lokasi tapak didominasi oleh pemurkeman warga, serta berdekatan dengan sarana-prasarana edukasi dan pelayanan publik. Menjadikan tapak ini mudah diakses, baik bagi perjalan kaki, kendaraan bermotor atau mobil, hingga kendaraan berat sekelas truk. Berangkat dari fakta dan isu yang diangkat, pendekatan high-tech architecture dirasa mampu memberikan solusi dari permasalahan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung tujuan perancangan yang didasarkan dengan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 80-81 yang berisikan peringatan Allah mengenai pemanfaatan ilmu yang dapat terrealisasikan melalui penggunaan teknologi dalam perancangan. Ide dasar-dasar yang didapat adalah perancangan pusat pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dengan pergedakan bebas, memiliki identitas, serta memiliki visi-misi ke depan yang berteknologi. Tekline dari objek perancangan ini adalah Technovation Building yang terdiri dari dua kata, yaitu high-tech dan innovation, yang berarti bangunan berteknologi tinggi dan berinovasi ke depan. Dengan penggunaan material yang memiliki visi dan misi ke depan, menciptakan pergerakan bebas pada setiap elemen bangunan dengan penggunaan sistem struktur dan utilitas yang berteknologi, serta memberikan bentuk inovatif dan menarik. Untuk skema proses desain, tindakan yang pertama adalah membaca informasi yang didapat dari berita online, bertemu dengan orang baru, serta berkursi mengenai rencana pembangunan ke depan. Output yang dihasilkan adalah fakta, isu, serta potensi desain. Dari fakta, isu, serta potensi desain, muncul ide desain dengan tindakan menyusun tujuan untuk menemukan kriteria serta ruang lingkup desain. Untuk mencapai kriteria desain, penggunaan pendapatan dan mengkaji sesuai dengan fakta dan isu, serta dikaitan dengan referensi keislaman. Yang berikutnya adalah pengumpulan data melalui pustaka berupa referensi objek, data kawasan, data tapak, dan literatur. Dari sini didapatkan ide dasar desain yang kemudian ditindak lanjut ke dalam analisis, mulai dari analisis tapak, pengguna, ruang, serta bentuk dan struktur. Output yang didapat adalah solusi desain yang kemudian dirumuskan dan distrukturkan ke dalam konsep. Output dari sini adalah konsep tapak, pengguna, ruang, bentuk dan struktur. Nah, konsep tersebut dikembangkan melalui gambar desain atau gambar arsitektural. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.